Salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih Kita berjumpa kembali di dalam Renungan Pagi Saudara-saudara sekalian marilah kita mendengar firman Tuhan Sebelum mendengar firman Tuhan marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu Bapak kami yang di surga, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini Tuhan yang baik kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudaraku yang terkasih Renungan Pagi hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes Pasal 1 ayat 14a Dengan tema Sang Firman Yohanes pasal 1 ayat 14a Sebab beginilah firman Tuhan Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita Demikianlah pembacaan firman Tuhan Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Nats firman Tuhan pagi hari ini Tentang sang firman yang telah menjadi manusia Dan memiliki makna bahwa Yesus adalah benar-benar Allah Demikian juga bahwa Yesus benar-benar manusia Dan ia dilahirkan oleh seorang manusia Seperti tertulis di Matius Pasal 1 ayat 23 Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel Yang berarti Allah menyertai kita Jadi dari pengertian itu bisa dimaknai dengan Yesus adalah Allah Dan ia menjadi perantara dan pendamai manusia dengan Allah Dan mengampuni dosa-dosa manusia Dan menjadi penyelamat bagi manusia Dan karena Yesus juga adalah manusia Sehingga ia menggantikan kita yang seharusnya menjadi orang yang terhukum atau berdosa Tetapi ia menjadi orang yang disucikan Karena menggantikan posisi kita di atas kayu salib Untuk menanggung segala dosa-dosa kita Saudaraku, berita Natal sudah terdengar Telah lahir Maisyas, Raja Damai Dunia Dan itu menjadi berita kesukaan dan berita Natal yang sesungguhnya Bahwa Allah telah datang ke dalam dunia ini Untuk menebus dosa-dosa manusia Saudaraku, berita Natal adalah berita sukacita bagi seluruh umat manusia Allah yang agung telah menjadi manusia Diam di antara kita menjadi juru selamat dunia Saudaraku, jika tidak datang Sang Mesias atau Sang Firman Manusia masih diliputi kekelaman atau hidup di dalam kegelapan Sang Firman telah datang dan menyenari sebagai terang dunia Dan penyertaan Allah yang melampaui akal manusia Allah telah mengulurkan tangannya untuk menyelamatkan dan memberi hidup kekal Dan Allah tahu bahwa manusia telah tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Dan manusia membutuhkan Yesus di dalam kehidupannya Saudaraku, Allah hadir dan menjadi manusia Itulah berita sukacita itu Bukan hanya untuk orang Kristen saja Tetapi Allah datang Untuk menyelamatkan dunia dan orang-orang yang berdosa Saudaraku, Yesus Kristus sebagai manifestasi dari kasih Allah yang besar Untuk melihat, menikmati, dan jalan untuk memperoleh kemuliaan Serta kebenaran Allah Saudaraku, biarlah Yesus Kristus sebagai dasar dari segala kehidupan kita Karena hanya melalunya adalah ada kepastian akan kehidupan dan keselamatan Karena Yesus Kristuslah kepastian atau yang utama Maka yang paling penting adalah firmannya Dan yang paling mendasar pada pengingatan Natal ini Jadi pengingatan Natal adalah Yesus Kristus yang datang dan mengunjungi hidup kita Saudaraku, di pagi hari ini Baiklah kita mengucapkan syukur Karena Sang Firman sudah menjadi manusia Dan menjadi terang yang bercaya atas kita Amin, Tuhan Yesus memberkati Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini Ajar kami ya Tuhan agar kami selalu setia dan selalu percaya kepada-Mu Di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini Dengarlah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Mari kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini Dan kita percaya Renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih Untuk kita Salam